melihat banyaknya negara suku yang ingin membantai umat islam bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam permasalahan ini apakah kita harus berjihad ikut membantu saudara kita kawan saya berjihad ke rohingya berangkat dari sumatera langsung menuju citanggong citanggong itu di bangladesh dari bangladesh jalan darat masuk ke perbatasan arakan dari arakan masuk ke dalam perkampungan memang betul berjihad dia badannya tegak pandai dia berlari latihan tentara masuk dia ke dalam saya tak bisa saya orangnya lemah suara saya kuat tapi disana tak mempan suara tak mungkin saya tak beli akbar di rohingya makanya anak-anak muda yang jago berkuda yang pandai yang jago berkuda yang pandai akan dia ikut jihad bisa bililah tapi jangan lupa siapa yang tidak sanggup berperang kirimkan bantuan saya yakin di Sulawesi Selatan bantuan luar biasa kami di Provinsi Riau kami galang penggalangan dana untuk rohingya di Sulawesi Selatan seluruh Indonesia mengirimkan bantuan ternyata rumah mereka itu hancur oleh tentara Aung San Suu Kyi lalu kemudian digembosi lagi oleh Asun Wiratu akhirnya mereka tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari plastik hitam plastik sampah itu yang disambung-sambung itu rumah tiba-tiba datang banjir bandang habis rumah anak-anak kecil meninggal dunia maka kita berikan bantuan-bantuan yang bisa memberikan bantuan hartanya bantulah tapi untuk sekarang itu sudah kita bantu